Kitab Raja-Raja yang pertama, Pasal 15 Abiyam Raja Yehuda Pada tahun ke-18 masa pemerintahan Raja Yerubeam anak Nebat, Abiyam menjadi Raja Israel. Dan dia memerintah di Yerusalem selama 3 tahun. Nama ibunya Ma'akha, anak Absalom. Abiyam melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan ayahnya sebelumnya. Ia tidak setia kepada Tuhan Allahnya. Dalam hal itu, dia tidak seperti Daud, kakeknya. Namun, demi Daud, Tuhan memberikan kepadanya kerajaan di Yerusalem. Dan dia mengizinkannya mempunyai anak. Ia juga membiarkan Yerusalem selamat. Daud selalu melakukan hal yang benar yang berkenan bagi Tuhan. Dia selalu mematuhi perintahnya. Kecuali ketika ia berdosa terhadap Uriah, orang head itu. Peperangan antara Rehabiam dan Yerubeam terus berlangsung. Tentang riwayat Abiyam dan segala hal yang terjadi, semua tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda. Ada peperangan antara Abiyam dan Yerubeam selama pemerintahan Abiyam. Abiyam mati dan dikuburkan di kota Daud. Asa, anaknya, menggantikan dia sebagai Raja. Asa, Raja Yehuda Pada tahun ke-20 masa pemerintahan Yerubeam atas Israel, Asa menjadi Raja Yehuda. Asa memerintah di Yerusalem selama 41 tahun. Nama neneknya Ma'akha, anak Absalom. Asa melakukan segala sesuatu yang benar dihadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, nenek moyangnya. Selama masa itu, ada orang yang beribadat kepada dewa-dewa dengan melacurkan dirinya. Asa memaksa mereka keluar dari negeri itu dan membuang segala macam berhala yang diciptakan oleh nenek moyangnya. Bahkan, Ma'akha, neneknya, dipindahkan dari jabatan sebagai ibu suri karena ia telah membuat patung Dewi Asyairah yang mencicikkan. Patung itu dirubuhkannya, lalu dibakar di lembah kitron. Asa tidak membinasakan tempat-tempat yang tinggi, namun ia setia terhadap Tuhan selama hidupnya. Asa telah memberikan hadiah emas, perak, dan benda lainnya kepada Tuhan dan memasukkan semuanya ke dalam rumah Allah. Selama masa pemerintahan Asa selaku Raja Yehuda, ia selalu berperang melawan Ba'esah, Raja Israel. Ba'esah menyerang Yehuda dan memperkuat Rama dengan tujuan mencegah siapa saja keluar masuk wilayah Asa, Raja Yehuda. Jadi, Asa mengambil emas dan perak yang tersimpan di baik Tuhan dan yang ada di istana Raja. Semua barang itu diserahkan kepada bawahannya, lalu mereka disuruh kepada Ben Hadad, Raja Aram. Ben Hadad ialah anak Tabrimon, Tabrimon anak Hezion, dan Meshik ibu kotanya. Asa mengirim pesan ini, Ayahku dan ayahmu membuat perjanjian damai. Bersama ini, aku mengirimkan hadiah emas dan perak. Batalkanlah segera perjanjianmu dengan Ba'esah, Raja Israel, sehingga dia meninggalkan negeriku. Raja Ben Hadad membuat perjanjian itu dengan Raja Asa, lalu menyuruh pasukannya menyerbu kota Israel, Ijon, dan Abel Bet Ma'akha, kota-kota sekitar Danau Galilea, dan daerah Naftali. Ketika Ba'esah mendengar kejadian itu, dihentikannya usaha memperkuat Rama dan mengundurkan diri dari kota itu dan pindah ke Tirzah. Kemudian Raja Asa mengeluarkan perintah kepada semua orang Yehuda. Setiap orang harus menolong. Mereka pergi ke Rama dan mengangkat semua batu dan kayu yang disiapkan Ba'esah untuk memperkuat kota. Mereka membawa barang itu ke Geba, di tanah Benyamin, dan ke Mizpah. Kemudian Raja Asa memperkuat kedua kota itu. Hal-hal lain tentang Asa, keperkasaannya, dan kota-kota yang dibangunnya tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda. Ketika Asa sudah tua, kakinya terkena penyakit. Asa meninggal dan dikuburkan di kota Daud, nenek moyangnya. Yusafat, anaknya, menggantikan dia sebagai raja. Nadab, anak Yerubeam, menjadi raja Israel pada tahun kedua masa pemerintahan Asa, Raja Yehuda. Nadab memerintah selama dua tahun. Dia melakukan yang salah menurut Tuhan. Dia berdosa sama seperti yang dilakukan Yerubeam, ayahnya, ketika dia menyebabkan orang Israel berdosa. Baesah, anak Ahiyah, berasal dari suku Isahar. Baesah membuat rencana membunuh Raja Nadab. Hal itu terjadi pada masa Nadab dan semua Israel sedang berperang melawan Gibetong, wilayah Filistin. Di tempat itulah Baesah membunuh Nadab. Baesah membunuhnya pada tahun ketiga masa pemerintahan Asa, Raja Yehuda. dan Baesah menjadi Raja yang berikut di Israel. Baesah, Raja Israel. Pada waktu Nadab menjadi Raja yang baru, ia membunuh setiap orang dalam keluarga Yerubeam. Tidak seorang pun dari mereka dibiarkannya hidup. Semuanya dihancurkannya, sesuai dengan perintah Tuhan yang disampaikannya melalui hambanya, Ahiyah, dari Silo. Hal itu terjadi karena Raja Yerubeam telah melakukan banyak dosa. Dan Yerubeam membuat orang Israel melakukan banyak dosa. Yerubeam membuat Tuhan, ala Israel, sangat marah. Tentang peristiwa-peristiwa lain yang dilakukan Nadab tertulis dalam sejarah Raja-Raja Israel. Peperangan antara Asa, Raja Yehuda, dan Baesah, Raja Israel, selalu terjadi selama pemerintahan Baesah. Pada tahun ketiga masa pemerintahan Asa, Raja Yehuda, Baesah, anak Ahiyah, menjadi Raja atas Israel. Baesah memerintah di Tirzah selama 24 tahun. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang salah menurut Tuhan. Dia berbuat dosa, sama seperti perbuatan Yerubeam yang menyebabkan orang Israel berdosa. Terima kasih telah menonton!